Mirsa diduga kesal terjebak kemacetan akibat unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Seorang wanita pengemudi taksi online terlibat keributan dengan sejumlah pengunjuk rasa di Gambir, Jakarta. Ya, kemarahan masa yang tak terbendung kemudian membuat korban harus menerima pukulan dari salah seorang pengunjuk rasa. Wanita pengemudi taksi online ini seketika naik pitam saat terjebak di tengah kemacetan. Akibat adanya aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM di jalan Suryo Pranoto, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Masa aksi buruh yang tengah melakukan aksi long march menuju bundaran patung kuda pun menjadi sasaran kemarahan wanita tersebut. Sejumlah pengunjuk rasa yang terpanjik emosi balas memaki dengan nada tinggi. Bahkan salah seorang pengunjuk rasa yang geram langsung melayangkan pukulan ke wajah korban. Sementara beberapa pengunjuk rasa lainnya juga turut terpancing emosinya dengan memukuli mobil korban. Di tengah kondisi yang tersudut, wanita yang sedang mengangkut penumpang itu akhirnya bisa kabur melewati kerumunan masan. Ribuan demonstran yang tergabung dalam organisasi serikat buruh, petani, dan nelayan kembali menggelar aksi demonstran di kawasan patung kuda Jakarta Pusat. Selain menolak kenaikan harga bahan bakar minyak, para buruh juga menuntut kenaikan upah minimum sebesar 13% pada tahun 2023 mendatang. Tim Liputan melaporkan.